Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Botak News Berita siang ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 Pemerintah Desa Galuga Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan renovasi kantor desa yang bersumber dari Bantuan Kompensasi TPAS Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madia Bogor Selain untuk renovasi kantor desa, dana kompensasi ini digunakan untuk bantuan langsung tunai KPM per KK sebanyak 2.125 keluarga penerima manfaat KPM masing-masing menerima senilai Rp257.905 Endang Sujana, Kepala Desa Galuga mengatakan dana kompensasi TPA sampah Galuga Kota Bogor setiap tahun rutin disalurkan kepada warga desa Galuga lebih lanjut dikatakan KADES selain dana kompensasi yang digulirkan Pemkot Bogor untuk Galuga pihak desa juga tak luput mendapat bantuan biaya operasional penyelegaraan BOP, desa yang dipergunakan untuk gaji linmas serta untuk keperluan biaya operasional lainnya Oleh karena itu, kami pemerintah desa Galuga mewakili warga desa Galuga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah Kota Madia Bogor kepada warga kami Dari kantor desa Galuga kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor Berita objektif terukur dan akurat Reporter Anda, Kasdi Warso, Botak News melaporkan Kami pemerintah desa Galuga melaksanakan pekerjaan dana dari kompensasi TPAS Kota Bogor yang non-BLT, yang jumlahnya adalah Rp319.694.375.000 Apun dana non-BLT ini ada pajaknya 14,5% senilai Rp46.355.684.3 Rp319.694.3 desa ini 18 meter, panjangnya 18 meter Mudah-mudahan kantor desa ini bisa menjadi dua lantai khusus untuk pembangunan di wilayah desa Galuga pelayanan publik kepada masyarakat Setelah lagi saya atas nama pemerintah desa Galuga mengucapkan banyak terima kasih kepada dinas terkait khususnya dinas DRH Kota Bogor dan Pak Wali Kota, Pak Bimaharia berkait bantuan dana kompensasi KPAS Galuga pagu anggaran tahun 2023 di tahun 2023 ini yang sudah kami terima adapun dana ini 60% untuk BLT namun kemarin sudah kami bagikan dengan jumlah KPM 2.125 KPM adapun 1 KPM mendapatkan Rp258.000 kalau untuk dana BLT tidak ada pajak yang ada pajak, dana non-BLT satu lagi dana biaya personal dana biaya personal juga yang 5% ada pajaknya Alhamdulillah hari ini kita dengan bendara desa lagi menyusun semua pagu anggaran rekomendasi untuk dibuatkan edi diling untuk setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas pendapatan daerah Kabupaten Bogor lagi saya atas nama Pak Desa Galuga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang sudah menyalurkan dana ini kepada pemerintah Desa Galuga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!